Ini kembali di Selamat Pagi Indonesia edisi spesial Gerhana Matahari Total. Kalau kita melihat nanti kita akan ada 4 titik utama, pemerintah di antaranya di Palembang, Belitung, Ternate, dan Palu di mana itu bisa menyaksikan sepenuhnya atau 100% melihat benar-benar Gerhana Matahari Total ini. Ada beberapa wilayah yang memang sudah mulai muncul Gerhana Mataharinya. Silahkan kami ingatkan kembali untuk mengenakan kacamata khusus yang ada filternya supaya tidak merusak mata, ini penting sekali kita ingatkan. Karena ada ancaman atau bahaya terhadap mata juga ya. Ini namakan Solar Eclipse Retinopathy, ini nanti akan muncul titik hitam atau bulatan karena efek dari Gerhana Matahari Total. Kita akan langsung melihat di Bangka Belitung ya. Ya, di Bangka Belitung sudah ada Marshalina Gita di sana dan sepertinya Gerhana Mataharinya sudah muncul saat ini. Gita. Iya, Sumi dan Iqbal, baru saja ini sekitar 3 menit sebenarnya Gerhana Matahari ini sudah mulai muncul. Bahkan saya mau coba dulu untuk melihatnya menggunakan kacamata Gerhana dan wah ini sudah terlihat walaupun sebenarnya masih cukup tertutup awan karena memang berdasarkan prediksi dari BMKG di wilayah Belitung ini tertutup awan sekitar 45 persen. Karena berdasarkan tadi simulasi yang sudah kami lihat bersama-sama dengan BMKG ini matahari dan bulan ini sudah mulai bertemu walaupun belum secara Gerhana Matahari Total tapi Gerhana Matahari ini sudah dimulai sejak pukul 6.21. namun karena tertutup awan, namun sekarang mungkin bisa kita saksikan bersama-sama ini masyarakat sudah semakin antusias sekali dan kita bisa lihat bahwa Gerhana Matahari ini juga sudah mulai muncul kembali, sudah bisa kita lihat bersama-sama. Awan sudah mulai tidak menutupi matahari dan euforianya begitu tinggi sekali karena mereka wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara sudah hadir di pantai Tanjung Kelayang yang menjadi titik lokasi pusat untuk menyaksikan nonton bareng Gerhana Matahari Total bahkan sekarang semuanya sudah menggunakan kacamata Gerhana Matahari dan mereka semua saat ini benar-benar terfokuskan pandangan mereka langsung untuk melihat Gerhana Matahari bahkan saya pun juga sangat terpukau ini bisa melihatnya karena ini adalah fenomena yang tentunya ingin semua masyarakat Indonesia merasakannya dan tadi juga BMKG menyatakan sampai saat ini masih terus memantau karena di sini sudah ada beberapa tropong yang disiapkan untuk memantau Gerhana Matahari namun memang awan masih cukup terus menutupi matahari dan kemudian airnya hilang sehingga kita juga masih akan terus menyaksikan bersama-sama karena berdasarkan informasi untuk Gerhana Matahari Total benar-benar puncaknya ini akan terjadi pada pukul 7 lebih 22 sehingga ini masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk menyaksikan puncaknya dari Gerhana Matahari Total sehingga tentunya seluruh wisatawan yang berada saat ini di wilayah Belitung menantikan untuk benar-benar bisa melihat secara total Gerhana Matahari yang melintasi di wilayah Belitung ini bahkan ini semua ribuan saya bisa melihat dan mungkin pemirsa juga bisa melihat di layar kaca ini benar-benar padat sekali wisatawan yang begitu antusias bahkan sudah banyak juga wisatawan yang berada di atas kapal untuk menyaksikan Gerhana Matahari langsung di atas laut karena ini juga viewnya begitu luas sekali dan nantinya juga ini masih akan digelar beberapa kegiatan lainnya di pantai Tanjung Kelayang yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya bahkan saya sudah melihat ini sudah ada beberapa pejabat seperti ada menteri yang sudah mulai memasuki arena untuk melihat secara langsung nonton baran Gerhana Matahari dan pemirsa mungkin ini bisa diambil gambarnya maksudnya ini sudah mulai terlihat kembali ini sudah mulai bentuknya seperti sabit saya harus melihat kembali dengan menggunakan kacamata awan sudah mulai tidak menutupi kembali ini matahari dan mungkin ini bisa bersama-sama masyarakat Indonesia menyaksikan seperti apa Gerhana Matahari yang saat ini tengah terjadi di Belitung dan ini adalah fenomena alam yang begitu ditunggu-tunggu bahkan masyarakat pun saat ini saya pun juga begitu merasakan sama dengan masyarakat dan wisatawan yang begitu terpukau sekali melihat Gerhana Matahari yang saat ini bisa dilihat secara langsung di Belitung karena memang berdasarkan dari BMKG untuk visibilitas melihat Gerhana Matahari ini sekitar 10 hingga 20 persen dan saat ini visibilitas dari wisatawan yang berada di wilayah pantai Tanjung Kelayang ini sudah bisa mencapai lebih dari 10 persen sehingga bisa melihat Gerhana Matahari tapi tentunya diingatkan kembali untuk melihat Gerhana Matahari harus menggunakan kacamata khusus Gerhana karena jika tidak menggunakan kacamata khusus Gerhana ini dapat merusak retina mata namun nanti sebenarnya kacamata Gerhana itu bisa dilepas pada saat Gerhana Matahari total tengah berlangsung namun hanya sebentar saja dan kalau untuk di Belitung ini durasinya sekitar 2 menit 10 detik Gerhana Matahari yang akan melintasi di wilayah Belitung kemudian nanti pada pukul 8 lebih 22 menit maka Gerhana mulai dari Matahari dan bulan ini akan mulai terlepas dan sehingga Gerhana Matahari akan melintasi ke wilayah lainnya dan saat ini ternyata sudah mulai tertutup awan kembali pemirsa namun Gerhana Matahari ini masih bisa terlihat oleh saya dan juga tentunya masyarakat wisatawan lokal dan juga mancanegara yang berada saat ini di Pantai Tanjung Kelayang disini tentunya ramai sekali disamping kiri kanan saya ini masih begitu banyak sekali wisatawan yang ada bahkan mungkin ini bisa dilihat ini masih ada anak-anak ya yang tengah melukis nah halo kamu lagi ngelukis sayang coba sini boleh ikut sama aku lagi ngelukis apa Gerhana Matahari Gerhana Matahari kamu ngelukisnya kok aku lihat kayaknya ngelukisnya dari ini sih pakai batu ya iya iya tadi kamu sudah lihat belum pakai kacamata udah kelihatan Gerhana Mataharinya kelihatan kelihatan cantik oke nah nah sekarang mungkin kita bisa kembali lagi melihat Gerhana Matahari yang nah saat ini pemirsa mungkin masih bisa juga melihat di layar kaca sekarang sudah mulai tertutup awan kembali dan sekarang sudah mulai tertutup awan kembali dan ini visibilitas dari masyarakat yang berada di pantai Tanjung Kelayang ini menurun nah mungkin ini bisa kembali dilihat awan saat ini sudah mulai nah pemirsa ini kita bisa sama-sama melihat Gerhana Matahari kembali langsung ini saya sedang melihat di kacamata menggunakan kacamata Gerhana dan oke ya walaupun dari kacamata Gerhana ini terlihat seperti bentuknya bulan sabit hanya setengah karena masih ada sebagian yang tertutup oleh awan ya tentunya untuk fenomena alam Gerhana Matahari total ini nantinya untuk menjadi Gerhana Matahari total maka matahari nanti akan berpapasan langsung dengan bulan sehingga pada saat nanti Gerhana Matahari total yang melintasi di wilayah Indonesia khususnya di Blitung mungkin nanti akan cenderung lebih gelap nah ini kami mengambil gambar Gerhana mengambilkan visual Gerhana Matahari total ini menggunakan kamera tele dan dengan dan dengan kamera yang menggunakan lensa tele ini sehingga bisa melihat langsung fokus Gerhana Matahari yang saat ini bisa langsung di lihat oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah Belitung visibilitas dari masyarakat saat ini sudah mulai kembali ini bisa dikatakan lebih dari 10% sehingga ini sudah kembali terlihat lagi dan saya informasikan kembali bahwa untuk Gerhana Matahari total yang akan melintasi di wilayah belitung ini akan terjadi pada pukul 7 lebih 22 menit ini mengindikasikan bahwa hanya sekitar 8 menit lagi Gerhana Matahari total akan terjadi di Belitung, Bangka Belitung Tentunya walaupun sebenarnya sebelumnya bahkan pada pukul 6.21 pada saat Gerhana Matahari ini Sudah mulai terjadi di wilayah Belitung Ini tadi sempat berawan sekitar 45% Seperti yang diprediksikan oleh BMKG Dan saat ini pun juga kami melihat Masih ada beberapa peneliti Dan juga dari pihak BMKG Masih terus memantau terjadinya Gerhana matahari ini Dan saat ini situasinya mungkin Yang bisa saya gambarkan Dan mungkin yang bisa pemirsa lihat Ini sudah mulai gelap Di wilayah Belitung Karena sebentar lagi Gerhana matahari total ini akan Kita saksikan di wilayah Belitung ini Masyarakat pun juga saat ini masih Menuhi baik itu tidak hanya di Areal bibir pantai Kemudian juga disini ada Salah satu jembatan yang juga menjadi Tempat bagi Masyarakat atau wisatawan lokal Dan juga masyarakat memenuhi untuk melihat Gerhana matahari total Dan sebenarnya ada dua titik Untuk melihat gerhana matahari Tidak hanya di bibir pantai saja Namun banyak juga ada beberapa peneliti Yang melihat gerhana matahari total Di wilayah Belitung ini dari atas bukit Nah peneliti-peneliti dari wilayah sekitar Dari Australia, Jepang, Amerika ini juga sudah mulai Datang ke Belitung sejak kemarin malam Dan saat ini mereka memilih untuk menyaksikan Gerhana matahari total Melihatnya secara langsung dari bukit Karena ada beberapa lokasi Di wilayah Belitung ini Untuk menyaksikan gerhana matahari total Dan ini sudah detik-detik Gerhana matahari total akan Terjadi Di wilayah Belitung Ini berarti menandakan bahwa puncak Dari gerhana matahari Ini akan kita Saksikan sebentar lagi Nah untuk proses dari gerhana matahari ini Merupakan peristiwa Dimana posisi bulan Matahari dan bumi ini sejajar Dan berada pada garis lurus Sehingga saat bulan akan melintas diantara matahari dan bumi Untuk beberapa waktu cahaya matahari ke bumi ini Akan terhalang bayangan bulan Nah ketika fase total itu terjadi Bulan menutupi matahari dan akan tampak Nantinya ini corona matahari yang tampak seperti menjulur dari pinggir bagian yang ditutupi bulan Nah itu adalah fase dari puncak Gerhana matahari total yang saat ini Sebentar lagi akan kita saksikan Dimana saat Corona matahari nantinya akan tampak menjulur di pinggir bagian yang akan ditutupi oleh bulan Dan ini adalah peristiwa atau fenomena alam yang hanya terjadi 350 tahun sekali Dan ini mendadakan bahwa satu menit pemirsa Ini menuju puncak dari gerhana matahari total yang melintas di wilayah Belitung Ini kita akan menghitung mungkin detik-detik gerhana matahari total Walaupun ini sebenarnya awan mulai menutupi kembali matahari Dan riuh sudah mulai terasa Inilah dia pemirsa gerhana matahari total yang terjadi Di Bangka Belitung tempat saya berada Tempatnya di pantai Tanjung Kelayang Pemirsa Selamat Anda menyaksikan untuk kita menyaksikan sama-sama fenomena alam Yang hanya 350 tahun sekali Dan Indonesia menjadi daratan yang saat ini dilintasi oleh gerhana matahari total Saya informasikan kembali Bahwa gerhana matahari ini merupakan peristiwa Dimana posisi bulan, matahari, dan bumi sejajar dan berada pada garis lurus Dan saat ini sudah mulai gelap pemirsa di wilayah Bangka Belitung Walaupun tertutup awan tapi Inilah fenomena alam gerhana matahari total yang terjadi Di Belitung Dan sontak saat ini sudah gelap di Bangka Belitung Dan inilah pemirsa Kita bisa menyaksikan gerhana matahari total langsung Ini adalah puncaknya dari gerhana matahari total yang berada di Belitung Kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa Inilah dia Korona matahari yang Bisa kita lihat ini Menandakan bahwa matahari dan bulan ini sudah sejajar Untuk ini merupakan fenomena alam yang menjadi sorotan juga bagi seluruh dunia Untuk menyaksikan gerhana matahari total Saya informasikan kembali Saat ini matahari sudah sejajar dengan bulan Dan ini tampak fase corona matahari Ini adalah gerhana matahari total sempurna yang terjadi di Bangka Belitung Dan pemirsa mungkin selamat menyaksikan Kita bersama-sama Walaupun Anda pemirsa yang belum bisa menyaksikan secara langsung Tapi bisa melihat saat ini Proses fase total dari gerhana matahari Dan kondisinya saat ini sudah gelap Ini seperti Sudah menunjukkan seperti mungkin ini Seperti jam 6 sore Tapi saat ini pukul tepat menunjukkan 7 lebih 24 menit Secara visibilitas wisatawan lokal dan juga mancanegara yang berada di wilayah Belitung Ini benar-benar bisa melihat secara langsung gerhana matahari Dan saya informasikan kembali Bahwa saat ini gerhana matahari total sudah mulai tertutup kembali oleh awan Walaupun sebenarnya tadi kita sudah sama-sama bisa menyaksikan gerhana matahari total Dan sebenarnya fenomena dari gerhana matahari ini Merupakan peristiwa di mana posisi bulan matahari dan bumi sejajar pada garis lurus Dan tadi bulan ini melintasi di antara matahari dan bumi Sehingga untuk beberapa waktu cahaya matahari ke bumi akan terhalang bayangan bulan Dan ini sudah ada cahaya kembali yang bisa kita saksikan bersama-sama pemirsa Gerhana matahari total pada 9 Maret ini Terjadi di Lautan India dan berakhir di Pasifik Tepatnya dekat dengan Hawaii Amerika Serikat Namun Indonesia ini merupakan satu-satunya negara Yang bisa menikmati gerhana matahari total di wilayah daratan Ada 11 provinsi di Indonesia yang bisa menyaksikan gerhana matahari total Mulai dari Palembang kemudian Bangka Belitung Ada wilayah Palu kemudian Kalimantan Ternate ini bisa menyaksikan secara total gerhana matahari Dan Dan kemudian untuk di sebagian wilayah lainnya di Indonesia Bisa juga melihat gerhana matahari total namun hanya sebagian Dan tadi pada saat sebenarnya gerhana matahari total mencapai puncaknya Ini masyarakat bisa melepas kaca matanya Namun hanya sebentar saja Karena nantinya pada saat bulan sudah mulai lepas dari matahari Maka masyarakat harus kembali menggunakan kaca matanya Karena pada saat itu sinar matahari yang berada di langit ini Kita tidak bisa melihat secara langsung dengan mata telanjang Karena itu akan merusak retina mata Dan saat ini gerhana matahari masih berlangsung Namun tadi sudah berlangsung sekitar 2 menit lebih Prediksi sekitar 2 menit 10 detik Namun saat ini sudah mulai terang kembali Dan ini menandakan bahwa fase matahari dan bulan ini sudah mulai akan terlepas Namun secara benar-benar proses terlepasnya matahari dan bulan Sehingga posisinya ini tidak sejajar akan terjadi pada pukul 8 lebih 22 menit Dan saat ini juga Dari pihak baik itu kementerian pariwisata dan juga masyarakat semuanya mengucap syukur Karena bisa melihat secara langsung tadi gerhana matahari total yang terjadi Dan melintasi di wilayah belitung sekitar 2 menit 10 detik Dan kita bisa menyaksikan kembali ini masih dalam jangka waktu yang cukup lama Awan saat ini sudah mulai menutupi kembali Matahari sehingga visibilitas dari masyarakat yang berada di bibir pantai pun saat ini mulai menurun Dan sekarang saya pun juga harus kembali melihatnya menggunakan kacamata gerhana Karena prosesnya saat ini matahari dan bulan ini sudah mulai terlepas Sehingga cahayanya ini sudah semakin kuat Dan tentunya wisatawan masih akan memadati di sekitar wilayah tidak hanya di pantai Tanjung Kelayang Namun ada di pantai Pendam dan lainnya Ini masih akan terus berada di wilayah pantai Tanjung Kelayang Dan kami masih akan terus menyaksikan gerhana matahari total Dan gerhana matahari tentunya akan melintasi ke wilayah lainnya Jadi saya akan kembalikan ke studio terlebih dahulu Baik, terima kasih Gita dan...